halo assalamualaikum ya apa kabar ya apa PBKM di jecil jecilanmu ya apa PBKM di jecil ya jecilannya yang ditakit ya apa jelenganmu bisa bercakap oke ketemu lagi ketemu mana kalau aku Fandi Mahfud Uruwati konten kali ini aku ini membahas sesuatu yang saat ini lagi viral di jagad dunia maya jagad internasional sih betul ya sampai beritanya itu sampai mengalahkan beserta Ecopet jadi Sopo sih gak ngerti tentang FC Barcelona dan juga Lionel Messi nah kali ini aku ini membahas ikulur konten kali ini aku ini membahas soal Barcelona Lionel Messi dan Boris Saint Germain PSG ya persatuan sepak bola gondang legi hahaha oke dan eh pasti semua udah pada tahu ya ini buka google langsung keyword otomatisnya Lionel Messi ini Allah kemiwi ya seperti yang kita tahu Lionel Messi sekarang shhhhh kemarin habis tidak bisa diperpanjang mau nggak mau harus keluar dari Barcelona galang gagal gua ada menutupi lu ke Barcelona karna بد comfortable y blends apa ya menyebabkan mesi itu tidak bisa bertahan di barcelona tapi lihat telok saja nih mesi deweku mungkin pengen bertahan di barcelona karena yo ngertilah barcelona yang menerima dia saat Hai sing mom mendidik dia mau sampai nanti no jenengnya gede sampai kok gini karena singkat ceritanya dulu waktu kecil itu mesi itu sempat di Hai apa diremehkan waktu tidak Hai iya poyo warna tidak mampu karena punya penyakit apa gitu mesinnya salah akhirnya satu-satunya klub yang Hai gelem jopo iku waktu ikumi yo barcelona iku makanya mungkin aput mungkin kemudian untuk meninggalkan barcelona dan mungkin juga dia pingin menjadi one-man-one-klub jadi cuman membela satu klub sepanjang karir seumur hidupnya mungkin maksudnya ya nggak baru aku tutup mesi apa mana aku tutup pohon di mesi anaknya bisa tutup bapaknya tutup bapaknya tutup bapaknya itu yang bisa membuat mesi akhirnya tidak bisa bertahan di barcelona Rudewe kan video ini nangis-nangis pas perpisahan terus beberapa hari juga Lionel Messi tidak Instagramnya juga at eh anteng-anteng hai kalau pasti ngana popo padahal dunia sosmed itu seramai termasuk barcelona terkonconconi wis bodoh mengucapkan salam perpisahan di Instagram dan seperti diketahui hari sekarang mesi sudah pindah ke kesoakan harinya setelah preskonferensi kuramain di Prancis Paris Hai di Paris jadi fans-fansi PSG ini sepoto menyambut mesi uspoto nang bandara kb soal mesi mau datang termasuk ada konvoy opo sembarangkali ritm dan ternyata mesiashes indek Omain ini barcelona kita will kato pendek dikaro pendek sarungan mesi sandwiches Omai sarungan mesi ku terpanto kamera kamera paparazzi dia lagi sarungan dia masih di Barcelona karena Messi ku punya rumah di Barcelona nah itu di prank ternyata ya jadi sui sui kacau kacau sosmed ya gak kak ya boh situasi ini-ini dan selang beberapa hari kemudian memang Messi ku ternyata memang sudah memendarat ke Perancis akhirnya ketemu reunihan Karunemar Sergio Ramos Angel Angel Di Maria Angel Di Maria terus pelatih ini Pochettino kemudian tau ngelatih PCL lumacang oke nah ngelumpul akhirnya dan cinta basa jadi tutupiku yang saya bahas nah ini beritanya mengalahkan wih trending beritanya soal Lionel Messi luar biasa ngalah nuk beritanya Rue TV kapan Rue TV soal trending sak tunjuk dan kali ini aku hanya mau membahas gajinya Messi gajinya Messi di PSG karena kemarin katanya ada hubungannya soal kepindahan Messi tidak bisa bertahan karena gajinya Messi itu gajinya Messi itu melebihi pendapatannya FC Barcelona selama selauh jadi regulasi La Liga lalu Angel jadi Messi tidak bisa bertahan di Barcelona rencana aku mari menggantikan Messi di Barcelona rambut gue rute kulit di sana jadi kita cek gajinya Messi di PSG ketik gaji gaji Messi di PSG 71 juta euro 71 juta euro per per tahun 71 juta euro gaji Messi ronaldo 31 juta euro gendeng Messi gaji Messi per hari bisa rumah mewah nah ditambah bonus menerima gaji mata di PSG menurut laporan jurnalist tetapi ditambah bonus dan lain-lain Lionel Messi menerima 35 juta euro atau sekira 591,7 miliar per tahun gaji per hari Lionel Messi di PSG mencapai 104 ribu euro atau setara 1,75 miliar oke 591,7 miliar per tahun kita cek 500 kalpulatur ya 591,7 miliar berarti seribu cirulu 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 ya penghitung itu ini masih ketemu bingung 1,75 500 oke ngini 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 cerita keliru keliru aku mau 591,7 miliar dibagi 12 bulan 4 berarti gaji Lionel Messi per bulan itu 49,3 miliar 49,3 kosong kesekian-sekian lah dibagi sebulan 30 riau sama dengan 1,6 bener lah sekitar 1,7 1,75 miliar 1,7 anggap 1,7 1,7 miliar 1 miliar seribu juta jirulupat mau 6 dibagi 1 hari 24 jam oke oke ketemu sak jame kajini Messi 70.833 sak jame bener gak hehehe gila oke terus 1 jam 60 detik dibagi oke sama dengan dibagi 60 detik jadi per detik itu gaji ini Messi 1,1 80 kita cek di google gaji Messi per detik kok 18 ribu oh iya gaji 35 juta euro Messi bisa beli es kopi kekenian per detik 18 ribu per detik iya bener iya berarti hitunganku saya salah 18 ribu per detik gaji di Messi Messi wahing hajim hululah sewu Messi ketim lima sewu Messi jabut kelek lima sewu Messi ngopil lagi per detik anggap 5 detik ya anggap 5 detik mobil 5 detik ping bolol aja ya wispiro sang puluh sang puluh ya sang puluh ya 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 pokon gelomb nanti Messi jauh bisa di kamu dewe lor ya ya pada tadi anu tukang tukang becaya naik Messi anu wis jadi tukang ngedusi asun Messi ya wis jadi ternyata gajinya Messi per detik itu 18.000 18.000 18.000 wola sewa kali 60 si penasaran aku wola sewa wola wola sewa ping swita 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 3.080.000 24.080.000 sehari gaji ini 25.920.000 aman PPKM gak ngurus masih PPKM sampai kiamat Messi dibayar tak munuh oh yuk by the way tapi paling mungkin salah satunya karena Barcelona mau bangkrut jadi penghasilannya sendiri selama setahun itu lebih kecil daripada gaji Messi selama setahun karena pandemi jadi gak penonton pendapatan di klub-klub udah bangkrut terus bangkrut apa aduh yoi semoga nunggu nah nah itu yang ini PSG kan oke itu paling saya jadi PSG hari ini paling saya kerja di Arab berarti TKI kemudian di koneku anu namu terlalu hati sugi oke semoga video ini menghibur tulur-tulur kabe juali di komen like subscribe ya jendron subscribe terus pencet loncengnya tombol loncengnya kemudian share ke teman-temanmu komen di bawah mantan suun tetap jaga kesehatan tulur-tulur tetap jaga protokol kesehatan vitamin dihagai mangan dihagai yuk ojuk seterah stress oke hake hake unang ngakak ikun amba imun juali cari selalu support channel ini komen di bawah next aku tinggi konten pemanis selain video keseruan syuting road tv yuk karena dibalik layarnya seki anak di road aku mungkin sama dibalik layarnya cuman konsepnya beda wis wiku apa adanya aslinya aku bukan edit mantap merdeka 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 semoga cepat hilang koronamin assalamualaikum wis cukup muka muka menghibur